Intro Come back bersama hari Sabtu ini Bersama lagi dengan saya Ade Dengan kamu siapa? Saya Saka Kita bersama sekarang diada di mana? Soju Studio Oh oke Kita mau ngapain sih kak hari ini? Hari ini kita mau Lihat-lihat terus ikut join kalian Untuk Kelas Muay Thai Terus nanti Seperti yang kita janjikan Kita juga akan Apa namanya? Telekon conference Dengan siapa itu? Kak Yaselin Wang Nanti Kak Yaselin Wang Akan live langsung Dari Villa Damar Canggu Kita Nanti staycation Staycationnya Ala Kak Yaselin Wang Kayak gimana sih? Nanti kita kepoin ya Sama-sama Buat yang udah tau spoiler Kita kan kemarin udah cerita ya Bahwa dia tuh lagi stay di Villa Damar Canggu Jadi kita bakal lihat dia Terus nanti kita tanya-tanyain dia tuh Gimana pengalaman dia Selama stay di Villa Damar Canggu Dan selama dia liburan di Bali Gitu Dengan banget Oke so jadi buat kalian Kita bakal terus ikuti Jadi ikutin terus kita Karena hari ini selain Kita conference dengan Kak Yaselin Wang Di belakang kita ini Seperti yang kalian lihat Ini sedang mulai Akan ada diadakan Kelas Muay Thai Jadi pagi Di Sabtu pagi ini Let's get wet with us At Sochi Studio Persiapkan alat olahraga kalian Pemanasan dulu Sambil menunggukan pemanasan Kita nanti conference dulu Dengan Kak Yaselin Wang Gitu say Nah selain conference Dengan Kak Yaselin Wang Kita nanti juga bakal Share juga Quiz Seperti biasa ya kan Nah ada quiz juga Kemudian kita ada Promo-promo juga Yang berlaku gitu Seperti yang kalian tau Kalau Mungkin banyak yang belum tau ya Apa sih Sochi Studio itu Ya kan Sochi Studio itu adalah Dia studio gym kita Yang lokasinya ada di Jalan Dewi 3 White Building House Nomor 2 Gitu Ada di second floor Yang di first floor nya Itu adalah Cafe Mijiko Jadi kalian Kalau mau cari Makanan-makanan enak Nongkrong-nongkrong Sama temen-temen Bisa banget di Cafe Mijiko Nah Selain itu Kalian bisa juga Get healthy Sama Sochi Studio Di lantai 2 nya Jadi Banyak banget Aktivitas kita hari ini Yang pastinya Selain kita juga tetap Kasih kalian opsi Gimana sih Kalau staycation Udah kan ini Bulan November ya Udah mau Desember Bahkan udah mulai Minggu depan Adalah Minggu akhir November Selanjutnya Itu adalah Bulan Desember Dimana ada Christmas Ada New Year Buat kalian yang masih Bingung Mau kemana Mau staycation Seperti apa Bingung Bali adalah salah satu solusinya Gitu Ya kan Di Bali Kalian bisa stay Di private villa Dengan kita Banyak banget promo Yang bakal kita Sonding Banyak banget promo Yang bakal Kita umumin ke kalian juga So stay tune Gitu Sampai abis Oke Nah Sekarang Kita bangun Sapa-sapa dulu nih ya Buat yang Hadir hari ini Ada Ibu Lina Halo Selamat pagi Ada Money Underscore Arum Ada Imam Dot Bahri Dot Rieski Dot Homo Dot Bulog Wah banyak sekali ya Oke Ada Ernie Deborah Ada Rani Ada Kakarita Underscore Ada siapa nih Bacakan Ada Putusugi 760 Hai Thank you sudah bergabung Ada Rahma Sain Ada Ernie Deborah Ada Erselenda Ernie Deborah Hai Kak Deborah Kemarin sudah menyanyikan Lagu bersama kita Adalah Musik Raving Musical Kemarin ya kan Bersama dengan Kakak Sibat Juga dengan teman-teman Begitu Terus kemudian ada Dadang Prasetya 29 Halo Thank you sudah bergabung Ada Sutra Gentet Thank you juga sudah bergabung Oke Oke Nah Karena kita sudah Menyapa-nyapa Pemirsa sekalian Ya kan Pemirsa sekalian Televisi kali Ya kan Oke Kita bakal Sekarang Kita Ah nih Ada Kak Yaseline Sudah Yes So Let's waiting for her Oke Sambil kita menunggu dia Buat kalian yang mau Tanya-tanya Hai Hai Waduh Cantik banget Oh my god Cantik banget Apa kabar Kak Yaseline Hai semuanya Ada di page ini Halo Senang banget loh Ketemu sama Kak Yaseline Akhirnya Ya kan Bisa teleconference Terima kasih Untuk waktunya Selamat Ya udah Ya udah Ya penuh-penuh Hatar Emas banget Seru banget Seru banget Nah Boleh diperkenalkan Diri sedikit nih Mungkin Ke viewersnya Juru Boleh di Kak Yaseline Menyapa Para viewers Dulu Mungkin Sudah Menunggu Halo Thank you for the love Halo semuanya Happy birthday Thank you Halo Nah Buat Agama Wow Yeay Jadi Kak Yaseline Ini Ini Tadi Satu Sudah 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 Baunya Untuk hari ini Oke Keren banget Keren banget Nah Boleh nih Kak Sebelumnya nih Sebelum kita Ngobrol-ngobrol Lebih jauh Ya kan Sebelum kita Menjawab pertanyaan Para para viewers Yang sudah masuk Sebelum-sebelumnya Mungkin boleh Ditunjukin sedikit Gimana Gimana sih tempat Vila Yang Ketempat Kak Yaseline Stay Aduh aku jadi Nervous Ansel Kanan-kanan Kanan-kanan Itu di belakangnya Kayaknya udah Seru banget Ada yang loncat-loncat Ya Mereka lagi Mau Abis ini Ayo Kak Join Sini Kak Join Iya iya Mau Next time ya Jogin Gila aku ya Guys Tuh keren banget kan Jadi ini ada Swimming pool Swimming poolnya tuh Besar banget Wow Biasanya Selalu ada swimming pool Tapi biasanya Kecil Dia tuh segini doang Kita puas ya Renangnya Iya Dining room Bajar kicat Dan Wow Wow Pasti Kayak Yaseline ngomong-ngomong Udah breakfast Belum nih Udah dong Tadi udah berenang Udah breakfast Wow Wow Morning person ya Emang kayak Yaseline-nya ya Iya Iya Aku malah ada mata hati Laku bangun Oh ada yang bersih Hahaha Hahaha Ini Maksudar Ini ada di kamar Aku Lihat Wah Terima kasih Dan ini gemes banget Oh my god Wow Ucuh banget Spesial ya Buat kayak Yaseline Kita set up-innya ya Peluh dengan bunga-bunga Supaya berbunga-bunga Kita selamat Diringan lagi Saya Hahaha Ini banget loh Pas masuk Kamu anak Selamat 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 Wow Ini ada Paju renang Tadi habis berenang Oke Kayak Yaseline tuh Suka foto-foto gak sih Kak Atau suka Suka pila-pila yang Banyak spot fotonya Gitu gak sih Suka Aku suka Suka-suka Suka-suka Suka 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 Vila-nya aku suka banget Karena beraih ya Banyak jendela yang masuk hari Jadi banyak jendela Jendela yang bisa masuk Suka hari Jadi pencerayaan Ini banget Tantang harus ada lain Sudah keren Makin kelihatan Shining gitu ya Iya Wajib banget kan Vila-data Ini tempat-tempat Semuanya bagus-bagus Lightingnya bagus Terus Emang Buah Pesok Silahnya Dan Ini ada Sebenernya ada Empat bedroom Terus Disini Ada dua kamar lagi Dan di bawah Ada Tuh Ada guptek ya Si Pawa yang ngapain Ini Bebas Sembunyi Dia Main hide-and-seek Ya Oke Oke Berarti Kak Yesli Ini Udah Semalem Juga Udah Stay di Damar Kemarin Check-in Ya Iya Kemarin Soalnya Lampang Wow Udah lama banget Ya Nggak ke Bali Ya Kapan terakhir Ke Bali Kalau boleh tahu Aku tahun lalu Juni Oh tahun lalu Juni Udah lama banget ya Udah Ini year Tahun sebali Cuma karena tahun ini Kemarin Keperatan Nanti Pandemik kan Jadi Belum sempet Tapi laki-laki Sekarang udah Menandikan Juni kembali Karena kan udah tahu Protokol kematannya Di mana Di ekspor Dan Kalau boleh tahu Sedikit Sebelum Boleh Ya Kita sebelum Ternal Harus Cek darah Dulu Juga Nah Itu Mungkin Boleh Dishare Sedikit Ke viewers Mungkin Banyak Yang Masih Takut Tuka Yang Mau ke Bali Masih Takut Atau Mau Traveling Masih Takut Benarnya Kalau Traveling Kan Udah Aman Ya Sebenarnya Ya Apa Tambahan Persyaratannya Kalau Dari Kayak Si Sendiri Selama Pandemi Ini Untuk Traveling Kalau Menurut Aku Kan Ada protokol Kesehatan Yang Halu Tidak Jadi Pakai Masker Masker Dan Tensio Banyak Berhasil Kita Cek Darah Dulu Misalkan Sudah Bisa Boleh Menjaga Protokol Kesehatan Itu Dan Lebih Menjaga Protokol Menjaga Menjaga Kesehatan Tisio Basah Belum Duduk Lampak Aja Dulu Jadi Sama Oke Oke Jadi Tetap Menjaga Protokol Kesehatan Yang Pasti Terus Habis Itu Jangan Lupa Untuk Lakukan Tes Sweb Atau Tes Rapid Seperti Biasanya Itu Ya Oke Dari Itu Mungkin Ulan Ada Yang Boleh Nanti Selama Beberapa Kedepan Kita Boleh Ya Ngaji Beberapa Pertanyaan Yang Diwakilkan Oleh Pulan Mungkin Kayak Baik Silahkan Diajukan Pertanyaannya Ya Kan Nah Kalau Buat Yesli Yang Sudah Setahun Nggak Sudah Setahun Nggak Ke Bali Akhirnya Kenapa Memilih Bali Lagi Akhirnya Setelah Sudah 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 Jujur Bali Itu salah satu Favorit aku Di beli Oh Iya Oke Jadi aku Tidak pernah Tentang Tapi Tapi Paling bagus Pantai Bali Benar Bali Sudah Sudah Ada Banyak Faktoran Sudah 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 Bagus Jadi Semasa Pengen Bali Kembali At least Once a year Mesti Kembali Oke Memang Berarti Sebelumnya Rutin Buat Liburan Kembali Itu Kenapa Rutin Liburan Kembali Ya At least Semalam Apakah Tidak Memang Tujuan Mudah Banyak Tidak 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 Kita minum, kita pulang aja pak Sekarang tuh masih keliatan muda banget jadi jenang aja pak Ulan ada yang mau ditanyain lan? Coba lan Oke, nah kemarin kan kita ada satu pengganti Kita ngapin itu Instagram Yori naik-nya balik Ada yang mau tanya-tanya Jadi kalau nangka YSD Ini nanti akan tanya Summarize beberapa pertanyaan Untuk yang pengen lanjutin Untuk temen-temen yang baru join Yang tadi ke sini awal Mari kakasin kabarnya di mana-mana Baik Baik dan sehat Terus Terus Kayaknya nanti Akhir-akhir lagi Lagi ngerti-ngerti Jadi Karena pastinya kita di Jakarta Jadi paling ngede-ngerti Nanti itu film sama Aku lagi nge-ngerti Nah ini paling nge-ngerti Sama aku belajar-belajar Matang Wow Iya Iya Oh iya Kalau masak-masak 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 Makanan khas Bali gak sih? Makanan khas Bali Jadi apa yang Yang udah dicoba sama Kayesli Udah pernah dicoba? Nasi campur Oh nasi campur ayam Oke Masak-masak 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 Kemarin juga Kemarin dibuat yang belum tahu juga Sedikit Intermeso ya Kemarin buat yang belum tahu Mungkin update di Cafe Michiko Kemarin tuh Kak Yeslin berkunjung loh Dinner deh di Cafe Michiko Mau habiskan waktu itu dinner dengan teman-teman di Cafe Michiko Gimana nih makanannya di Michiko? Boleh sedikit di-share Jadi di Michiko itu makanannya Japanese fusion kan? Tidak ada teman-teman Wah Tidak ada teman-teman Tidak ada teman-teman Enak aja Aku tahu sangat teman-teman aku A A Semuanya enak Semuanya enak Bukan aku doang enak Sampai ini Masih terlaku Hmm Hmm Gewa Hahaha Itu salah satu Penggemar Iya Banyak banget yang suka sama Eskelepon Karena rasanya emang senih Dan itu adalah salah satu signature dari kami Michiko Gitu Jadi buat kalian yang mau berkunjung Ada live band-nya ya Iya bener Oke Oke Next question Boleh dari mulai lagi Ya Selanjutnya Nah Kak Yasin kan udah steady Tidak baru Dari malam kemarin Karena Gimana sih kesannya Pertama kali Masuk dan Ngeliat Jujur Lebih bagus daripada fotonya Oh serius Oh iya Oh iya Tapi begitu aku masuk Itu On another level Kejadiannya Pas masuk Oh iya Itu kan Menurut kalian kalo Cuma tia Tentu Tanya Tanya Apanya Itu bisa bagus ya Pas kamu kesini Pas gini Pas gini Itu bagus Lagi 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 Terus Lagi Lagi thank you so much mungkin next time juga Kak Yeslim bisa coba vila-vila kita yang lainnya juga ya setiap setiap kembali semoga kayaknya sama kita terus ya kalau boleh tahu hmm bener kalau boleh tahu nih kayaknya kalau liburan di Bali lebih banyak stay di daerah terlebih suka dimana seminyak kacang buka gitu aku lebih suka daerah itu sih deket gitu banyak ya pilihannya oke baiklah oke next ya nah ini kak kalau kemarin itu udah dapet main ke kacang buku dan di kacang buku kan ada kacang buku klik kan ya nah itu juga ada salah satu produk yaitu produk yang enak kayaknya aku lihat kemaren ada bawa favoritnya itu ntf apa sih tuh kak iya jadi ada aku belanja dong karena barangnya lucu-lucu di situ aku kasih lihat ya aduh belanja apa tuh wow banyak banget ya oke 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 agak kayaknya lebih tebel ya tapi ya bahannya ya lebih enak ya ya jadi buat kalian yang mau beli barang-barang kayak kaya selin gitu kalian bisa langsung cek di websitenya nbmstore di www.nbmstore.com atau kalian bisa langsung download appsnya di mana itu? di playstore kalian tinggal klik Nagisa Bali nbmstore jadi kalian udah langsung temukan oke jadi langsung kalian bisa download aplikasinya atau kalian bisa belanja dari rumah tanpa harus pergi ke luar ya kan dan yang barangnya bakal diantem sampai di depan pintu kalian yaitu kita lanjutkan oke lanjut nih mungkin oke boleh please bilang ee bergumur aku emang nesli aku sih yang nge-baikin apa sih yang apa sih yang nge-baikin maksudnya kita bisa nge-baikin objek yang balikan aku ingin banget aku sih susah kafe-kafe di balikan dan ini ini kan banyak outdoor nge-baikin kan ya kalo di jalan kan itu lebih tinggi ini lebih tinggi lebih tinggi tapi kalo di jalan kan itu tapi sulinya tuh bagus gitu ini ada masanya ini lima ya lima lalu terus juga yang paling tinggal kan itu makanan itu makanan-makanan bener banget karena banyak-banyak kafe karena banyak banget kafe yang di bali itu pakai ada view-nya gitu ya ada view ada yang rice field view-nya ada yang pantai ada yang tebing gitu mungkin itu kalian dari luar maka Yaslin ya kalo di Jakarta ga ada tebing ya ada yang gedung ada yang tembok lagi tembok lagi tembok lagi tembok lagi gitu ya pasti tembok lagi itu lagi gitu ya iya iya oke next pula apalagi pertanyaannya masih ada pertanyaannya Kak masih ada sebentar banyak hati kanan belakang 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 yang kerega semua yang kerega sekitar yang kerega sekitar yang kerega sekitar pantai itu karena pasirkan kerega sekitar pantai bukan yang kerega karena di sini tidak ada yang lebih banyak ada kalian pantainya kan apa sih yang buat pantai itu yang masuk ke pantai itu Juga pantai-pantai di luar-luar lainnya, di luar-luar lainnya. Kenapa? Cuma seluruh balik, sedihnya. Ya, karena udah dipuluhkan. Jadi, kita mau bertanggungin. Gampang, gitu. Pantai ini. Lalu, kita mau bertanggungin. Itu cakep banget, tapi biasa. Kita harus bawa makanan, kan? Iya. Bukan. Oh, oke. Jadi, ini. Jadi, ini. Kalau ini, ini. Kalau udah ada pantai-pantai, bagus. Sekolah-olah, terus. Ini menurut. Iya. Benar. Benar. Benar banget. Iya, apa? Iya. Nih Iya. Wow. Dia di rumah dunia, itu sih rumahnya Wow Jadi beda aja kalo di balik, tidak tersebut Gitu lho Kalsili aja, kaya batas, kaya tanya apa Wah banyak banget nih, banyak banget fansnya Kak Yesli bilang cantik banget, cantik banget Emang cantik banget siapa ya Beneran Oke, nah, Kak Yeslin Terakhir nih, apa pesan untuk para traveler yang mungkin mau liburan ke Apa namanya, yang mungkin mau liburan ke Bali Kira-kira kalo buat Kak Yeslin, apa nih tips dan sarannya nih Buat gak takut lagi ke Bali Menurut aku sih, untuk jaga kelompok-kelompok kesehatan ya Ya, jangan lupa bawa kesehatan Karena walaupun kita kelihatannya sehat, we never know Tapi kalo kesehatan kan, kita juga jadi lebih aman Lebih aman, gak bakal terlalu Gampang-gampang Sebetulnya Keep business aja Jangan depender Kalo di airport Tapi emang udah ada jarak Udah di atur ya Udah di atur ya Ya 2 meter away Nah, ini nih Berarti tuh kemarin terbang Pokoknya aman Awalnya juga Kita juga duduknya emang Berjalan gitu Ada jarak-jarak gitu Ya oke Berarti memang sudah aman ya Actually untuk traveling tuh semua udah aman ya Bahkan di tempat-tempat Selama New Normal guys Jadi emang berjalan-jalan Dan emang berjalan-jalan Untuk kesehatan Oke Nah, kalo Kak Yeselin sendiri nih Kan badannya masih cantik Awet muda Terus badannya juga langsung banget Bener banget Apa sih? Tia kuncinya tuh apa gitu Olahraganya apa sih Kak Yeselin Kalau di rumah misalnya Apalagi selama New Normal ini ya Biasanya olahraga Olahraga gak sih di rumah Kak? Olahraga Pasti dong Pasti dong Olahraga lah deh Kalau olahraga apa Olahraga apa semua Semuanya kita boleh Ya cuma Apa tuh Kak? Ap doang Lenggak Lenggak Yogi Lenggak 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 Olahraga Jadi lebih ke workout ya gitu ya Karena dia hobinya masa Tapi tuh zat langsing Itu kemana Semua zat-zat itu di bawah ya kan Gitu Jadi lebih ke workout gitu ya Kak ya Jadi lebih memanfaatkan Apa fasilitas yang ada di rumah Kalau misalnya sambil ngepel Bisa sambil ngepel Itu kan juga berkeringat juga ya Beraktivitas juga ya Jadi kalau kamar aku tuh gak pernah kembali Mas Jadi aku Oh Jadi tuh Demi pas Jadi aku Oh jadi Demi pas ya Jadi kebiasaan ya Boleh Boleh Oke Baik Itu aja Pak Kalau dari kita pertanyaannya Thank you so much ke Yeslin Hari ini sudah meluangkan waktunya Untuk konfens dengan kita Kita tunggu ya Mungkin nanti bisa ikut kelas ke Soji ya Itu juga yang udah nonton Thank you Thank you Thank you Thank you juga buat fans-fansnya Kak Yeslin Mungkin Terima kasih juga Untuk beberapa penonton viewers juga Terima kasih Ibu Lina juga Yang sudah Membantu menjawab semua komen-komen di bawah ya Dibantu oleh Ibu Lina ya Sambil kita ngobrol tadi ya Gitu Mungkin pas kita levelannya enak banget Hahaha Lina tetap enak Hahaha Harus Kayaknya sih harus balik lagi Oh Fimichiko balik lagi ke Fimichiko Pasti Terus ikut gabung di Toji Studio juga Kak Ini juga Iya 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 Nanti mereka akan sedikit dulu dikenaan mereka akan Mereka akan lihat di tempat mereka lagi ada muai thai Jadi kita tuh bakal muai thai Maksudnya kita tadi sedikit keluar ya Karena mereka sudah mulai berarti Sudah mulai port latihannya Ini aku cunjukin sedikit mungkin kaya Celine ya Sebelum kita selesai conference dengan mengganggu kaya Celine Jadi mereka lagi bangga Gini ini muai thai kaya Yeslin benar tuh jadi uh jadi mereka ini dengan coachnya itu ada coach Yohan terus kemudian ini ada beberapa tim Nagisa juga yang lagi ikut dan ada beberapa member kita juga gitu yang sudah lama ikut Muay Thai boleh boleh coba boleh cewek gitu Hai Koyo Hai ada dengan ke Yaslin Wong nih tuh dia dari Vila Damar Hai guys tuh jadi kayak gitu ke Yaslin jadi so kalau kayak mau misalnya workout di Bali ya kan mungkin bisa mampir ke studio studio iya pasti next time ya oke deh nah oke mungkin di akhir ya karena sudah-sudah sangat lama mengganggu kayak Yaslin ya kan berlibur ya biarkan dia berlibur lagi ulan jangan kau gangguan kuda seperti itu kamu pasti mau minta resep cantiknya kan ikut oke 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 thank you thank you guys please so maybe kita ketemu lagi lain waktu ya terima kasih sekali loh kita meluangkan waktu juga untuk conference dengan kita menyapap penggemarnya lewat Nagisa Bali di grup Terima kasihsem наш Dan convenience kaya Selamat di balik bye-bye ada baik sensational Factory Bye bye kata abadah dari Selamat parak-byye Terima kasih so much dan Every Day Selamat di Bali yang kita terintimidasi lagi cantik karena sekarang disini semua cowok-cowok jadi kita paling cantik ya kan nah sekarang kita ada lagi sama tim Muay Thai nya tuh nah kita sambil biarkan mereka latihan kita culik dulu coachnya Halo coach Johan coba juga coba 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 nah itu berarti ya begitu saya jadi kameramennya baiklah koyohan mungkin bisa diperkenalkan sedikit dengan siapa ini namanya ahah baik oke nah ini kita kan lagi ada kelas Muay Thai ya koyohan ya mungkin bisa dijelaskan aku pengen tahu nih aku kan karena belum belum terlalu mengerti dengan Muay Thai ya mungkin banyak yang belum tahu juga viewers kita yang belum tahu tentang Muay Thai itu asalnya dari mana sih olahraga yang rasanya dari mana oke dari gajah putih dari Thailand oke nah koyohan berarti sudah udah berapa lama nih untuk menggeluti Muay Thai ini oke udah lama banget ya lama sekali baik baiklah Saka ada pertanyaan oke kita ganti angle ya saya gelap sih oke berarti oke berarti jadi Muay Thai itu bisa dari oh bisa dari aneh kecil ya kok ya berarti ya Oke sampai yang paling tua ya sampai paling tua ada Pak Udin jadi tempat tendang-tendang masih ada Pak Udin juga jadi kalian nanti bakal aku liatin pasti semangat ya tuh liat bagian bagian ditendang-tendang oke nah lanjut lagi nih ada lagi pertanyaannya oh oke oh oke Oh jadi MMA tuh mixed martial art itu perbedaannya kalau sudah sama Muay Thai itu kalau MMA dia masih main ada ada permainan bawah juga ya ada kuncian-kuncian gitu ya kalau Muay Thai hanya berdiri oke ada hanya stand dan fight disitu oh itu perbedaannya ya tapi oke nah kalau untuk Muay Thai sendiri tuh manfaatnya nih kalau kalau buat kesehatan tuh sebenarnya apa aja sih yang paling bakal dirasain kalau orang tuh bakal ikut kalau ikut Muay Thai apa yang pertama bakal dirasain hmm oke hmm hmm oh oke hmm kalau untuk di Bali sendiri nih peminat Muay Thai tuh kayak gimana tuh udah banyak lumayan favorit ya bener-bener banget berapa fakat di studio member itu bisa ikut berapa kelas kah bener banget kelas Muay Thai di Nagisa di studio ini adalah yang paling sering penuh dan paling sering jadi korban waiting list aku terutama ya kan aku selalu menjadi korban waiting list hmm karena saking banyaknya peminatnya gitu nah komunitasnya sendiri ada nggak sih kok untuk komunitas untuk Muay Thai sendiri gitu banyak ya banyak ya di Bali ya oke jadi buat kalian yang mau tertarik untuk belajar Muay Thai nah Koyuhan bisa membantu nanti menemani kalian di sini Koyuhan akan selalu ada di Soji Studio juga ya ada kelas di Soji Studio oke jadi buat kalian yang mau silahkan kalian bisa ikut member kita 250 ribu bisa ikut 8 kelas begitu di sini kita juga ya di oke ada lagi pertanyaannya itu baik oke dari aku itu aku mau lebih kepo ke penonton ke membernya terima kasih ya Koyuhan ya aku mau tanya-tanya ke hasilnya ke Pak Udin sini Pak Udin dulu ini Pak Udin dulu ini Pak Udin dulu nah gimana pak umur berapa pak hehehe empat berapa oh kirain dua tiga empat lima empat lima tapi masih semangat belajar Muay Thai pak ya oke apa yang dipelajari dari Muay Thai tadi barusan itu abis ngapain aja di apain aja Bapak ikut tenang-tenang ya semangat ya terus saya juga ingatkan di Soji Studio juga banyak teman-temannya saya sih kadang-kadang itu pilates semua saya itu cuma yang sering di rumah saya karena dulu kan saya memang sering di rumah saya wuuh jadi ini yang memang ini ya Pak saya tetep aja di barang tapi yang lain juga saya sedang pilates yang sama rumah ini saya lebih karena saya kan juga tahu yang manfaatnya ada begitu selain kesehatan nampas begitu Oke, kalau sudah 45 tahun, karena saya keramotot. Oh, keramotot ya, oke. Keramotot, ya. Keramotot, ya. Keramotot, ya. Keramotot, ya. Jadi, ya, semua. Jadi, agak gerak lagi. Hmm, oke. Baik. Seperti itu. Jadi, contohnya adalah Pak Udin, ya. Yang paling tua, member paling tua di sini aja masih bisa, ya. Jadi, harus selanjutnya kita cari yang bening-bening geser, Pak. Tolong. Permisi. Yuk, silahkan Gogo. Nah, aduh. Dimana, Le? Di mana, Le? Asyik! Tahan! Tahan! Aku nggak posen! Baiklah. Kokos akan lebih merah, ya, mutanya. Tuhan! Tuhan! Aduh. Oke, buat Kokos sendiri, nih. Bisa diperkenalkan dengan tutus siapa ini? Ya, sama saja. Oke. Oke. Luku Nambal. Wee! Ihi! Ihi! Beda 2 tahun kok, lah. Oke. Instagramnya nanti akan kita tag di bawah, ya. Jadi, silahkan ya, follow. Oke. Open DM. Oh, bukan, ya. Oke. Nah, Oko, kalau boleh tanya, nih. Untuk Muay Thai sendiri, udah berapa lama menggeluti olahraga Muay Thai? Oke, 2 tahun. Kenapa nih tertarik dengan Muay Thai? Dari semua olahraga, kan banyak jenis-jenis olahraga. Kenapa memilih Muay Thai? Kenapa saya memilih Muay Thai itu karena saya merasa Muay Thai itu, ya, pelatihannya langsung ke the point. Oke. Kalau misalnya, kalau mencoba, di mana kelas itu, di mana kelas itu. Saya merasa, itu, pas kita belajarnya, dia lebih ke the point. Tapi kalau mau mereka, dia langsung ke the point. Jadi, kalau misalnya, pas orang yang selalu, gini, dan pada dia kembali, terhadap orang yang siap. Kalau misalnya dia belajar mau mereka, bisa langsung sepatang-tang, ya, gitu. Oh. Ada berguna, ada bergunaan, ada bergunaan, ada bergunaan. Ada bergunaan, bergunaan, batuk-batuk di pinggang. Jadi kita pelajaran itu tubuh kita juga lebih simpang, jadi tidak kaku. Oke, baik dan itu cocok juga sebenarnya untuk semua gender ya, untuk cowok ataupun cewek gitu ya. Apalagi buat cewek, bisa nggak sih sebenarnya Muay Thai itu untuk self defense kita gitu? Benar nggak sih? Ada yang bilang kalau Muay Thai itu bisa buat sekaligus untuk kesehatan juga, tapi juga bisa buat self defense gitu, terutama untuk perempuan ya. Karena banyak banget cepet tahu ada hal-hal yang kita dinginkan gitu ya, misalnya gitu. Itu bisa nggak sih beneran? Misalnya, sepertinya zaman sekarang ya cewek kan kalau misalnya zaman sekarang kebanyakan cewek nggak tahu cara lahir-lahir. Soalnya kan sepertinya terlaksa benar-benar. Jadi kalau misalnya cewek adanya sih ujib, itu sebenarnya bagus banget. Bukan cuma buat jaga diri sendiri tapi juga perasaan lebih pede. Oke. Kalau pas pertanyaan, pas jalan sama teman, biasanya kalau misalnya bisa belajar belajar diri, biasanya dari diri sendiri ya. Jadi itu tanda direktorsnya juga. Oh oke, baiklah seperti itu ya kaya kira-kira. Seperti itu penjelasannya kawan, baik ini dari sisi cowok. Mari kita lihat dari sisi para pewanita. Oh, wanita tangguh. Siapa yang berani begal dia? Siapa? Ada di begal dia, berbegal balik ya? Balik. Aduh. Baik. Juga diperkenalkan dengan siapa ini? Tuh, gila suaranya. Udah gahar bro. Ayo. Udah berapa lama nih ngikutin muay thai, olahraga muay thai? Tiga tahun. Tiga tahun ya, oke. Kenapa nih? Kalau dari sisi cewek, kalau dari sisi cowok, tadi karena to the point. Karena cowok tuh sukanya to the point. Cewek kan sukanya kode-kode yes. Oke, kalau cewek kenapa suka muay thai? Oke, kalau muay thai ini kan sesuatu bergerakannya, bergerakannya bela diri ya. Jadi bagus untuk cewek. Jadi kalau ada kas-masan, ada asap. Kita bisa melakukan gerakannya. Jadi... Oke. Ah bisa dicontohin gak kira-kira? Tidak gue contoh-contoh nih. Buat kuncian-kuncian. Tolong ada korbannya yang boleh dikorbankan. Oke. Opa langsung dengan koyoannya. Boleh. Eh. Eh. Oh. Eh. Mohon maaf. Sup. Oke. Oke. Oh, oke. Sup. Oke. Oh, oke. Oh, gitu. itu baiklah ceritanya boyohannya yang ceweknya gitu ya yang tadi diserang gitu ya ditendang kamu coba silahkan kamu harus bisa gimana aku coba siap melakukan ke pergerakan yang bener nih cowok yang nyeran cowok yang nyeran 오�歐 tyo bener nyerang adek nyeg Ni ya kamu Terima kasih. 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 ya jadi tetap protokolnya adalah physical distancing diutamakan jadi spasenya itu memang dibatasi hanya beberapa orang saja termasuk yang saat ini yang saat ini pun kita sudah berkumpul sini tanpa masker karena kita sudah dibawa sudah terpakai termogan kita sudah pakai hand sanitizer kita sudah ruangannya juga sudah di desinfektan semua dengan alat-alat ginnya juga sudah sudah steril dan pastinya kita kemana-mana tadi keluar juga cuci tangan dulu pakai masker semuanya deh jadi tetap protokol kesehatan harus dijaga perhatikan dan selalu jaga kesehatan jaga imun selalu keep your positive mind keep positive vibe around you jadi itu juga menambah imun kita gitu ya Terima kasih hari ini semua tim yang sudah bergabung baik tim damar juga yang sudah bertemu dengan kaya selin kayak juga kenapa berdiri belakangku screen dah harap jadi terima kasih juga ya kaya selin sekali lagi semoga have a nice day dengan kita di tim damar ada Burakma dan Ulan juga Terima kasih terus ada tim behind the scene juga ada buru Rusia ada Pak Udin ada tim IT kita berjudi yang selalu hadir ada ada Ibu Lina mau lihat Koko juga ya Bu ya kalau saya ingatnya Ibu aku mundur ada Koyohan Terima kasih ada Cici Terima kasih ada Koko Terima kasih ada Pak Yuda Terima kasih ada Pak Dodi juga ada ini aduh ada anak apa kan sil ada Kasutra Anda siapa dia adalah HRD dari Soji Studio gitu ya jadi kalau kalian mau buat member silahkan ke dia kemana bikin membernya oke jadi ada di Cafe Meciko atau di Soji Studio alamatnya sudah aku share tadi ya di Jalan Dewi Sri Wat Building House nomor 2 lantai 2 lantai 1 nya ada Cafe Meciko gitu itu pinter kan aku oke jadi itu ya sebagai penutupnya stay safe stay healthy and stay with us every Saturday jam 11 pagi selalu ada dengan next episode dengan next guest star juga selalu ada membawa baru kalau kalian ada saran ada mau yang mau dibahas atau ada apa namanya tema-tema yang mau dibahas atau konsep-konsep yang mau dibahas kalian bisa langsung DM kita kita akan bawakan gitu di setiap hiburnya so see you again next week ya Saturday yes bye 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 like